Pemirsa dalam rangka mencari sosok pemimpin yang progresif, mumpuni dan berkarakter untuk memimpin Kabupaten Cilacap ke depan. Yayasan Jaringan Publik Cilacap atau JIPC Cilacap terkini .id dan reyong pos meluncurkan polling pilkada Cilacap. Peluncuran polling pilkada Cilacap berlangsung di Jalan Budi Utomo Cilacap Sabtu 18 Juli 2020 ditandai dengan pemotongan tumpeng, polling bertujuan untuk memberi pendidikan politik bagi masyarakat. Membangun partisipasi dan kesadaran masyarakat Cilacap akan pentingnya memilih Bupati yang memiliki kapabilitas, kredibilitas, dan bersinergitas, serta mengenalkan rekam jucak calon kandidat Bupati. Nantinya dengan polling diharapkan dapat membantu KPUD dan bawah seluruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada 2022 atau 2024. Ikut memantau dan mengawasi penyelenggara pilkada dan bermitra dengan Dewan Kehormatan Pilkada Pemilu atau DKPP RI, dalam waktu dekat, JIPC akan membentuk kerelawan pemantau pilkada Cilacap di tiap desa. Waktu memantau jalannya pilkada dan kinerja penyelenggara pilkada baik KPUD maupun bawah seluruh. Kita dari Yayasan Jaringan Informasi Publik Cilacap, juga dengan Cilacap terkini Dota ini dan dengan Reompos, menyelenggarakan Grand Launching, Grand Launching Pilkada, polling pilkada Cilacap. Jadi ya, kita sebenarnya sudah pre-launching dari dua minggu yang lalu terkait dengan polling pilkada ini, tapi kita laksanakan sekarang Grand Launching. Kenapa kita laksanakan Grand Launching? Karena ini adalah sebagai ikhtiar kami dari Yayasan Jaringan Informasi Publik Cilacap untuk mengajak kepada masyarakat seluruh masyarakat Cilacap untuk memilih pilihan yang diharapkan nantinya menjadi sosok pemimpinnya di masa yang akan datang atau di tahun 2022. Karena ini masih menjadi RUU pemilu antara di 2022 atau 2024, tapi apalah itu yang jelas pilkada itu pasti akan terjadi. Maka dari itu kami laksanakan polling ini agar nantinya masyarakat itu memiliki variasi. Dari Cilacap Ramiana Banyumas TV melaporkan Namanya tapi tidak mengurangi rasa hormat saya.